Pemirsa ribuan simpatisan yang tergabung dalam aliansi rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Masa mulai berkumpul di lokasi sejak pukul 6 pagi tadi, kemudian masa juga melakukan sholat goib untuk mendiang mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh yang meninggal usai serangan udara Zionis Israel di Iran pada 31 Juli lalu. Selengkapnya berikut laporan Satrio Adi dan Juru Kamera Syahdam Araman. Seperti dapat disaksikan, masa mengumandangkan lagu-lagu yang mendukung kemerdekaan dari rakyat Palestina. Masa aksi juga tadi sekitar pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat menggelar sholat goib untuk mendiang pimpinan Hamas Ismail Haniyeh yang tewas akibat serangan udara yang dilakukan oleh Zionis Israel pada hari Rabu lalu yang menyasar kediamannya di Teheran, Iran. Usai sehari sebelumnya, Ismail Haniyeh ini menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru pada hari Selasa. Dan masa berharap dengan dilakukan ya aksi ini, rakyat Palestina atau semangat dari rakyat Palestina dan juga siapapun yang mendukung kemerdekaan Palestina ini tidak surut meskipun pimpinan Hamas Ismail Haniyeh telah tewas. Selain itu, masa juga menuntut dan mendorong pemerintah agar dapat kembali melakukan konsolidasi dengan stakeholder dan juga pemimpin dunia untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Palestina. Adapun saat ini, masyarakat Palestina masih terhimpit di wilayah Rafa dan tidak lagi memiliki tempat yang aman untuk mengungsi dari gempuran dan juga serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan untuk pengalian alir selalu lintas sendiri tidak diberlakukan, namun memang di Jalan Merdan Merdeka Selatan di kedua arahnya ini ditutup hingga nanti dibuka kembali sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Satriwadi, Syadamah Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!